Kita ke informasi mudik, sodara. Arus selalu lintas tol Jakarta Cikampe, kilometer 57 terpantau, dipadati oleh kendaraan pemudik yang tengah antri masuk res area. Pemudik juga antri mengisi bahan bakar dan beristirahat. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah kembali terjebak kemacetan panjang setelah sistem one-way diberhentikan. Kemacetan kembali terjadi di tol Jakarta Cikampe menjelang sore. Untuk mengurai kepadatan di kilometer 57, polisi menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 62 arah Jawa. Sementara itu rekayasa lalu lintas satu arah dari tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Cikampek utama dihentikan untuk sementara waktu. Lalu lintas satu arah kembali diberlakukan jika terjadi kepadatan. Di tol Jakarta Cikampek kepadatan kendaraan sempat terjadi di kilometer 32 hingga kilometer 50 dan kembali tersendat di kilometer atau KM 56. Data terkini jasa marga sodara terdapat 4.000 lebih kendaraan telah melewati gerbang tol Cikampek utama menuju Palimanan. Di kilometer 48 tol Jakarta Cikampek, sejumlah kendaraan nekat membuka pembatas di tol Jakarta Cikampek. Mereka mencoba masuk ke arah berlawanan karena terjebak macet. Pengendara juga ada yang nekat putar balik di dalam tol. Tidak hanya kendaraan pribadi, kendaraan bus pariwisata juga berputar balik untuk memasuki jalur one way. Aksi pemudik ini pun membahayakan pengguna lain. Korlantas Polri meminta pemudik untuk tertib saat melakukan perjalanan mudik dan tidak berhenti di bahu jalan. Hal ini tidak hanya berbahaya tetapi bisa menyebabkan perlambatan arus yang berdampak pada kemacetan. Polisi juga mengingatkan kepadatan dapat dipicu oleh pemudik yang memotong lajur seperti yang terjadi di kilometer 48 tol Jakarta Cikampek. Yang pertama tadi untuk dibahu jalan, ya betul hasil evaluasi kita semalam. Itu tim kureh yang sudah kita siapkan terus melakukan war-war up pada yang berhenti. Kita sarankan untuk berhenti di rest area berikutnya atau exit tol di depannya. Saya ingat nanti rest dulu di luar tol, baru setelah segar kembali sudah fresh, baru masuk kembali ke tol untuk melakukan perjalanan. Saudara kita pantau kondisi terkini di pintu tol Cikampek Utama. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di sana. Triksi, selamat petang. Bagaimana jalannya sistem satu arah atau one way di sana saat ini? Apakah masih ada kepadatan kendaraan? Ya Nilo, kalau sampai saat ini situasinya terpantau ramai lancar, terkendali, tidak ada kepadatan atau kemacetan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Nah, terkait one way sebenarnya tadi sudah dihentikan sekitar pukul 8 pagi, lalu kemudian one way itu satu arah ini diberakukan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 atau gerbang tol Cikampek Utama. Nah, memang disebutkan oleh Kabupaten Ops Korlantas, Kabupaten Ops Korlantas, Kabupaten Ops Korlanti, bahwa sifatnya, ganjil genap, maksud kami, satu arah ini memang situasional, baik di waktu maupun juga di lokasinya. Karena kalau kemarin kita melihat penerapan satu arah ini dilakukan dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 414, yang seharusnya selesai di pukul 12 malam, namun karena melihat situasi, melihat dari volume kendaraan yang meningkat, maka diskresi kepolisian ini memperpanjang penerapan one way atau satu arah menjadi 7 sampai 8 pagi. Tadi juga disebutkan oleh, maksud kami disebutkan oleh Generalist Tio Sigit bahwa besok itu masih ada tersisa sekitar 200 ribu pemudik lagi, ini diperkirakan. Nah, nantinya kebijakan atau rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap ini dan juga one way, ini juga akan dilakukan situasional. Nah, tadi kalau disebutkan, jika memang diperlukan, maka kebijakan satu arah ini akan berlangsung sampai dengan pukul 7 atau 8 pagi. Lalu kemudian akan kembali dinormalkan dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Nah, ini yang rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk dapat mengurai kepadatan niluh dan juga saudara. Kalau sampai saat ini, maksud kami kalau sampai saat ini yang diberlakukan satu arah dari kilometer 70 atau selepas gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kali Kangkung atau kilometer 414, tapi ada juga yang diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Tadi sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70, lalu ini untuk mengurai kepadatan karena tadi siang masih terjadi kepadatan dari kilometer 32 sampai dengan kilometer 50. Lalu setelah kontraflow, maksud kami selalu setelah kepadatan atau kemacetan ini sudah mulai terurai, maka kontraflow ini diberhentikan dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 70. Lebih tepatnya adalah sekitar pukul setengah 3 sore, kemudian kontraflow dari kilometer 47 sampai kilometer 70 ini dihentikan. Dan selain itu kontraflow juga diberlakukan dari arah Cikopo atau dari kilometer 70 sampai dengan ke arah Jakarta. Nah tadi disebutkan ini untuk dapat mengurai kepadatan kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta, karena perpanjangan waktu satu arah atau one way yang diberlakukan tadi pagi. Nah Nilo dan juga saudara ini akan ditunjukkan melalui pantauan udara. Karena seperti apa situasinya saat ini, saat ini kalau terpantau dari kamera pantauan udara, terpantau ramai lancar yang menuju gerbang tol Cikampek Utama. Nah namun memang sempat terjadi ada, saat ini sempat ada antrian panjang atau sedikit antrian, maksud kami kendaraan di depan gardu tol, karena memang ada waktu yang diperlukan untuk melakukan step itol atau untuk melakukan transaksi. Nah jasa marga mengingatkan juga ada masih kendala seperti kekurangan saldo yang masih dialami oleh pemudik, sehingga mereka mau tidak mau harus mengisi top up saldo itol mereka di gardu tol. Karena itu, ini juga menjadi penyebab antrian di gardu tol atau di gerbang tol Cikampek Utama ini. Selain itu Nilo dan juga saudara, jika memang di sini sudah mulai terurai, sudah mulai ramai lancar, tapi ada masalah lagi yang terjadi, yaitu ketika di menuju gerbang tol Cikampek Utama ini ada 3, bahkan ada 10, maksud kami ada 13 gardu tol yang dibuka untuk mengoptimalkan pembayaran, namun setelah melewati gardu tol, setelah melewati gerbang tol Cikampek Utama, ini akan terjadi bottleneck, karena ada penyempitan lajur, sehingga ini juga menyebabkan kemacetan atau kepadatan antrian. Nilo? Ya, Triksi ini kan hari pertama, cuti, kemudian masyarakat diperkirakan hari ini banyak memang yang akan mudik. Tapi apakah dari seharian pantauan Anda ini sudah bisa dipetakan, misalnya jam-jam mana yang rawan akan terjadi kemacetan? Ya, sesuai dengan apa yang sudah dibacakan atau dipetakan oleh jasa amarga, memang ada waktu-waktu yang dipilih oleh pemudik untuk melakukan perjalanan, Nilo dan juga saudara. Seperti salah satunya adalah ketika selesai sahur hingga pagi, ini kemudian akan melakukan perjalanan, maka kemarin pun sempat terjadi kepadatan dari pagi sampai siang hari. Namun ketika dari siang hari menjelang sore hari, ini sudah mulai lengang, sudah mulai ramai lancar. Masih ada pemudik yang lewat, namun jumlahnya memang tidak banyak. Lalu kemudian waktu berikutnya yang dipilih oleh pemudik adalah selepas maghrib atau selepas buka puasa hingga malam hari. Nah, inilah potensi kepadatan atau keramaian kendaraan yang melintas ke arah Pak Limana, Nilo dan juga saudara. Ramakadari itu diimbau kembali kepada masyarakat untuk memilih waktu-waktu terbaik yang bisa diambil, digunakan untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman tanpa akhirnya dapat terjebak kepadatan atau kemacetan di jalan tol. Nilo. Riksi Valencia, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih atas informasi Anda.